Intro Pegunungan Lembah Ketika struktur alam itu memanggil mata dan pikiran kita Mengajak kita menggerakkan pandangan jauh ke depan Akan terbesit di pikiran cerita apa yang tersembunyi di dalamnya Aroma peradaban suku rejang di celah pikirannya Gemericik memanggil di antara lembah Ada peradaban suku rejang yang harus diceritakan Sehingga terlihat samar di antara ilalang Delamat ambindugan Kisah yang terlupakan Kisah bagaimana manusia terdahulu Berpikir berdasarkan dari apa yang dilihat dan apa yang didengar Begitu juga ketika manusia ingin menciptakan Atau menemukan sesuatu dalam kehidupan mereka Yang telah lama berlangsung di peradaban masyarakat Kita jangan lupa bahwa Nenek moyang kita sudah memulai di ratusan tahun yang lalu Tentang tekstil ini Terutama kain denun-denun tradisional Indonesia Provinsi Bengkulu memiliki kain denun di berbagai daerah di kabupaten masing-masing Denun terjang sudah terkenal dari zaman dulu Dan terbukti ditulis di dalam beberapa buku penulis asing dan penulis lokal Terutama terima kasih pada Yudi Cahyadi Yang telah menulis dalam buku handwapen dan tenun Indonesia tentang tenun terjang Tentang ini klasik Mempunyai motif sendiri dan berbeda dengan motif-motif di daerah lain Jelas karena ini pengaruh dari motif-motif yang dipikir oleh Nenek moyang kita buat itu Berasal dari alam kabupaten terjang lebong Masyarakat terjang dulu menenun kain berdasarkan fungsi dan kegunaan kain Yang panjang digunakan untuk selendang Yang lebar untuk ambin yang sering disebut dengan ambin dogan Ada kain yang kecil-kecil ukuran 30 cm ada 40 cm Itu adalah kain delamak atau kain sama ciri khas masyarakat terjang Yang biasa digunakan dalam ritual-ritual adat terjang Terutama dalam masalah uang peletak atau hantaran Di mana kain delamak adalah kain pemungkus Daripada servo yang disebut dengan servo cuulung Temun biasanya digunakan Satu untuk kain, satu ada yang ukurannya tidak terlalu panjang, lebih kecil daripada serendang, disebut serepet. Serepet adalah kain untuk penutup dadah. Itu biasanya digunakan anak-anak gadis pada waktu acara-acara ritual di desa, di kedurai-kedurai di desa. Biasanya kain untuk penutup dadah. Terima kasih telah menonton! Dapat dilihat dari masyarakat rejang, mereka menemukan sesuatu untuk diciptakan. Salah satunya tenunan yang ada di masyarakat rejang, baik penemuan corak, ragam, pewarnaan, serta bahan dasar tenun yang digunakan ketika itu. Masyarakat pada waktu itu, terutama di daerah Perbo, yang merupakan sentral tenun pada waktu itu ditulis oleh penulis Belanda. Dan kain ini sampai sekarang disimpan di beberapa museum di Belanda. Kain yang tertulis adalah kain Kenun Perbo. Berarti pada waktu itu masyarakat, masing-masing, setiap rumah, terutama anak-anak gadis, itu membuat kain untuk digunakan oleh keluarga atau digunakan untuk mereka sendiri. Coraknya pun pasti berbeda-beda sesuai imajinasi dan pemikiran mereka pada waktu itu. Dan pewarnaan pun tidak ada menggunakan pewarna yang kimia. Karena pada waktu itu memang bahan kimia tidak ada menggunakan geta-geta kayu dari pewarna dari daun-daun kayu. Sehingga pewarna itu ya paling ada merah, hitam, dan coklat. Terima kasih. Seperti teklin yang ada, back to natural, semuanya produk-produk menggunakan tekstil-tekstil lama dengan pewarnaan-pewarnaan yang alami. Saya sebagai generasi muda berikut serta dalam mengkampanyekan tenun yang ada di Jalombong ini gunanya ke depan bisa terangkat kembali. Karya Kain Tenun Masyarakat Rejang Menceritakan karakter alam yang ada di sekitar mereka dan aktivitas mereka kala itu dapat dilihat dari corak tenunan baik itu kain delamak maupun kain amindugan. Terlihat pola-pola sederhana dan pembuatan kain tenun lebih menekankan kepada fungsi kain itu sendiri dengan nilai-nilai kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Kain Tenun Masyarakat Rejang Masyarakat Rejang dulu menggunakan cana pendek hitam setelah itu baru ditutup dengan kain. Masyarakat Rejang Masyarakat Rejang Dan ini punah di tahun 1948 setelah kemerdekaan dimana industri tektil mulai berkembang. Jadi mereka meninggalkan menenun sendiri karena sudah masuk kain yang dijual di pasaran Nah disitulah mulai nunturnya atau nunturnya Tapi di jaman warga pasira pun masih menggunakan dalam ritual-ritual adat dari kain-kain yang tersisa Menenun pun sudah ditinggalkan karena orang menyebabkan membeli tekstil yang meteran Atau berbentuk kain batik yang berasal dari Jawa dan juga ada kain-kain pelangi yang dari Palembang Dan industri menenun pun sudah mulai menggunakan benang emas dengan masuknya songket-songket yang berasal dari Palembang Cara menenun masyarakat Rujang tidak jauh berbeda dari daerah-daerah lain Semua alat-alat tenun memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar mereka Sangat menarik untuk direnungkan bagaimana cara berpikir masyarakat dahulu Jadi dari beberapa motif ragam bias dasar dari tenun rejang Ada ilia bintang, ada nanti sisit wajib, laik, senana, segala macam Itu mereka lihat dari bentuk-bentuk yang sering mereka lakukan setiap hari Seperti mengiris bahan-bahan makanan berbentuk kotak, berbentuk dadu, bahkan bulat Ada juga ya spesifik yaitu rejang punya cerbong kewet Cerbong kewet adalah lingkaran-lingkaran yang digabung dan berbentuk rangkaian seperti rantai Itu sebut kerbong kewet buat ciri spesifik yang unik di tenun rejang Yang tidak dimiliki oleh tenun lain di provinsi Bunggulu Jadi kerbong kewet adalah motif yang berbeda sendiri Terima kasih telah menonton Pegunungan dengan karakter hutan tropis Menjadi landasan media berpikir masyarakat rejang Dalam merancang kain tenun Yang selalu menjaga adat budaya mereka dalam kehidupan sehari-hari Denun rejang ini Sangat-sangat primitif Karena tidak jelas kalau provinsi rejang dulu adalah bagian dari Sumatera Selatan Sangat gauh dari Bunggulu Pasti motif ini terpengaruh oleh alam Jadi apa yang dia alam, apa yang dia pikir Itulah yang dia buat Makanya dari beberapa koleksi tenun yang kami miliki Itu tidak ada persamaan Karena penurunnya juga berbeda-beda Dari satu rumah ke rumah lain Sehingga dia mungkin pada waktu itu seperti sebuah perlombaan Membuat motif sendiri Nah ya sekarang menjadi ciri khas motif rejang itu sendiri Di buku Yudit Cahyadi juga menyebutkan tenun rejang Yang kuno, yang aneh, motifnya Yang sudah ada di beberapa buku tenun Indonesia Dan buku tenun di luar negeri Nah melalui buku Undaian Mal Higaipun Kami membuka kembali Untuk menghidupkan kembali tenun rejang Kalau dari khusus tenunnya Mungkin hayuk sama-sama lah Masyarakat Kabupaten Raja Lebong Khususnya di rejang Lebong Umumnya Indonesia dan Provinsi Bungkulu Kita kembalikan lagi untuk membudayakan Menggunakan tenun-tenun atau tekstil-tekstil Yang memang dari rejang Lebong atau Provinsi Bungkulu Seperti tenun rejang sendiri di Jepara Itu sudah sangat disegani karena motifnya Dulu karena kegotong royongan Biasanya di dalam sebuah perkawinan Termasuk apapun elemen yang untuk pernikahan itu Biasanya kan dibuat dengan bergotong royong Misalnya ketika keluarga itu memerlukan sepuluh kain Jadi mungkin satu rumah membuat satu dua Tapi meskipun motif berbeda-beda Tapi untuk kegiatan ritual itu tadi Termasuk alat-alat mereka buat sendiri Dengan bohon-bohon dari alam Dengan bohon akan rotan, bambu, ruyung Bahkan dari pohon aren sendiri Atau pohon nao Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tenun rejang itu kalau di buku yang saya baca Ini adalah tenun yang sangat spesifik Antara tenun-tenun yang ada di Indonesia Nanti kita bicara tenun flores punya motif sendiri Nanti ada lurik di Jawa yang punya motif sendiri Tapi rejang ini spesifik Kadang floating-floating warnanya Ada merah yang panjang Terus kecil Terus baru ada motif Dari museum testil sendiri menyatakan bahwa Tenun provinsi bunggulu ini spesifik tenun sawi dan tenun rejang Yang saya baca Karena jarang sekali menyebutkan di daerah lain Karena di beberapa buku Di floating tree, handwoven, tenun Itu selalu sawi, rejang, basma Jadi ada spesifik yang sama antara basma dan rejang Karena basma dulu kalau dalam sejarah adalah bagian dari wilayah yang disebut rejang berekor Rejang berekor itu ekor daripada rejang itu dari kepayang sambung ke basma Dari motif rumah, motif kain Nanti ada kesamahan Dan beberapa peninggalan sejarah yang ada di bukit Bukit di kerja berkunjung ke basma pagar alam Di sana selalu dimulikan ini adalah koyang rejang Teknik menenun dan terus memperkaya karya kain tenun Bukan soal tergilas zaman Eksistensi nilai-nilai kebijaksanaan yang ada di kain tenun rejang Itulah yang harus tetap terjaga Dan tak boleh tergilas zaman Karena kain tenun salah satu media cerita dari orang-orang terdahulu Untuk generasi berikutnya Selama amin uang, amin cupi, semagai Kalau semagai ini khusus digunakan untuk ritual-ritual Semagai ini kain spesifik yang digunakan Biasanya digunakan oleh ketua adat Atau digunakan juga oleh dukun atau piawang Pada waktu upacara adat Jadi dia berarti warnanya merah Dengan ini adalah sesuatu kain semagai yang di atas Terima kasih telah menonton! Kain tenun rejang hadir dari peradaban masa lalu Begitu juga hendaknya penerus tenun rejang Hadir dalam melestarikan budaya menenun pendahulunya Sehingga dapat menerima amanah dari pendahulu sebagai penerus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!